A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa, ada kitab tertentu. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia, bahwa Allah akan berbicara kepadanya, kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir. Atau dengan mengutus-utusan malaikat, lalu diwahyukan kepadanya, dengan izinnya, apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha tinggi, maha bijaksana. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu, Muhammad, Ruh Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu, kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam umul kitab, lauh mahfuz, di sisi kami, benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah. Dan sungguh, kepada Bani Israel, telah kami berikan kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka, riski yang baik. Dan kami lebihkan mereka, atas bangsa-bangsa, pada masa itu. Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan orang-orang yang beriman berkata, Mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya, dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya, ada penyakit, akan memandang kepadamu, seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu, lebih pantas bagi mereka. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar dua busur panah, atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya, Muhammad. Apa yang telah diwahyukan Allah? Hatinya tidak mendustakan, apa yang telah dilihatnya. diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk secara kusuk, mengingat Allah, dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang, sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Sungguh, kami telah mengutus rosul-rosul kami, dengan bukti-bukti yang nyata. Dan kami turunkan bersama mereka, kitab, dan raca keadilan, agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat, dan banyak manfaat bagi manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rosul-rosulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami berikan kenabian, dan kitab wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka, ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka yang fasik. Dan Maryam Putri Imron, yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya, sebagian dari roh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya, dan kitab-kitabnya. Dan dia, termasuk orang-orang yang taat. Ia Al-Quran, adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Dan yang kami jadikan penjagaan raka itu, hanya dari malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu, hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir. Agar orang-orang yang diberi kitab, menjadi yakin. Agar orang yang beriman bertambah imannya. Agar orang-orang yang diberi kitab, dan orang mu'min, itu tidak ragu-ragu. Dan agar orang-orang yang di dalam hatinya, ada penyakit, dan orang-orang kafir berkata, Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini, sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu, kecuali dia sendiri. Dan sakor itu, tidak lain, hanyalah peringatan bagi manusia. Bahkan setiap orang dari mereka, ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab, dan orang-orang musyrik, tidak akan meninggalkan agama mereka, sampai datang kepada mereka, bukti yang nyata. Dan tidaklah terpecah belah, orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka, bukti yang nyata. Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab, dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu, adalah sejahat-jahat mahluk. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.